Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak as-2 Saya harap kalian semua tetap sehat dan senangat belajar dari rumah Kali ini kita sudah memasuki tema 5 Subtema 3 yaitu pengalaman buku di tempat bermain Kita sama-sama akan belajar muatan pelajaran PPK Apa yang kalian akan belajar bersama-sama di hari ini Kalian akan membelajari penerapan Sila-sila Pancasila, sila keempat, serta sila kelima di sekolah Sebelumnya kita awali pelajaran PPK dengan bagi abad semangat bersama Bismillahirrohmanirrohim Perhatikan gambar berikut Gambar berikut adalah pemilihan kedua kelas Ketika kelas 1 saya yakin kalian sudah pernah mempraktekannya Baik itu dengan ususnya, ususnya maupun ususnya sendiri Itu adalah salah satu sikap demokratis yang menjerminkan Pancasila keempat Pancasila di sekolah Sebelum kita masukin materi, kalian perhatikan video berikut ya saya Tak seperti biasanya, Punita datang terlambat Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas Nabila asik mengobrol dengan Kristina Bagus asik membuat kapal-kapalan Sementara Andre asik memakan bakpau buatan ibunya Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas Lima menit kemudian, Punita datang Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing Punita pun mulai menyapa murid kelas 3 Punita meminta maaf atas keterlambatannya Karena ada rapat guru yang mendadak Punita pun memberi tahu hasil rapat tersebut Jadi anak-anak Besok kita akan memilih ketua kelas baru Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Punita Murid-murid pun terdiam Bagus mengacungkan tangan Saya bersedia, Bu Semua murid menoleh ke arah Bagus Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga Saya juga mau, Bu Ujar Andre dengan mulut masih tersisa, Bak Pau Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan Anak-anak Kita sudah mendapatkan dua calon ketua Pikirkan baik-baik Siapa yang akan kalian pilih? Saran Ibu Pilihlah pemimpin yang baik Jujur dan bisa dipercaya Murid-murid menganggukkan kepalanya Kalian berdua Boleh kembali ke tempat duduk masing-masing Melihat dua calon ketua tersebut Nabila bingung Siapa yang akan dia pilih Dua calon itu adalah teman baiknya Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak Sementara itu Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar Melihat Nabila bingung, Kristina berkata Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa? Nabila menganggukkan kepalanya Hari pemilihan ketua pun tiba Setelah upacara selesai Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas Anak-anak, di depan kalian sudah ada dua calon ketua Silahkan pilih yang menurut kalian baik Bisa dipercaya dan jujur Kata Bunita Serentak murid-murid menjawab Bunita membagikan selembar kertas kecil Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua Tiga menit kemudian Kertas itu terkumpul di sebuah kotak Penghitungan suara pun dilakukan Nabila membantu Bunita Membacakan nama yang tertera di kertas suara Bunita menulis angka di papan tulis Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus Bunita mulai menghitung perolehan suara Bagus mendapatkan dua puluh suara Sementara Andre sepuluh suara Jadi anak-anak Berdasarkan penghitungan suara Ketua kelas kita yang baru adalah Bagus Serempak murid-murid menjawab Selamat ya Bagus Kamu menjadi ketua kelas yang baru Bu Guru berkata Terima kasih Bu Ucap Bagus Hai yang bagus selamatlah ya Kata Andre Sekarang Siapa yang akan kamu pilih Sebagai wakilmu Bagus Bunita bertanya Bagus terdiam dan berpikir Teman-teman Bagaimana kalau Andre jadi wakilnya Setuju Teriak teman-teman dengan kompak Bunita senang Pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik Murid-murid pun senang Dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru Nah sudah memperhatikan video tersebut Nah Perilaku silatuh berapa? Benar itu adalah perilaku silatuh empat di sekolah Kalau diseleng awal Hanya tiga calon ketua kelas Kalau ini adalah dua calon ketua kelas yang dipilih Secara Dengan cara penghubungan suara Jika menang Tidak boleh sombong dalam pilihan ketua kelas Jika menang tidak boleh emosi Semuanya harus menerima keputusan dengan lapang dada dan legowo Itu adalah salah satu penerapan silatuh empat di sekolah Berikutnya penerapan silatuh empat di sekolah yang lain adalah Nah Masih ingat Apa sih lambang silatuh empat Pancasila? Benar Lambang silatuh empat Pancasila adalah Kepala Bante Bunyian Kelayatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam bermusyawaratan Dan berwakil Ada kata musyawarat itu yang merupakan ciri silatuh empat Apa itu musyawarat? Musyawarat adalah pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah Misalnya kamu ingin melakukan permainan Nah siapa yang akan jadi kuat? Siapa yang menjadi penjaga? Itu juga dilakukan dengan musyawarat Atau kamu ingin membuat madi, majalah dinding bersama Apa ya temanya? Itu juga bisa dipinjarakan dengan musyawarat Atau kalian sering kerja kelompok atau duduk waktu di sekolah Nah kalian kira-kira siapa yang kuatnya dari kerja kelompok ini? Kalian memilihnya juga secara musyawarat Kemudian menyelesaikan soal-soalnya juga secara musyawarat Nah berikutnya perilaku yang lain adalah Siti dan teman-teman yang memilih permainan Apa yang akan mereka mainkan ketika istirahat Itu juga dilakukan dengan musyawarat Yang kedua mereka musyawarat dalam pemilihan ketua kelas Sebelum pengumputan suara kalian kan memberikan suara Nah biasanya kita ada tiga calon Nah dalam memilih calon-calon ketua kelas di musyawarat Siapa ya? Oh misalnya Demi Terus siapa lagi? Lani Terus siapa lagi? Udin Nah biasanya musyawarat budu sebelum masuk ke pemilihan suara Itu adalah perilaku yang sesuai dengan sila keempat pancaksila di sekolah Kemudian lanjut perilaku yang sesuai dengan sila kelima pancaksila di sekolah Masih ingat lambangnya harus ingat Tidak boleh buka ya Benar padi dan palas Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Adil menempatkan segala sesuatu sebagaimana mestinya Jadi kita harus berbuat adil kepada semua orang Tidak hanya kepada keluarga mu Tetapi kepada orang-orang di lingkungan sekitar mu Termasuk di sekolah Apa saja perilaku adil yang bisa kamu terapkan di lingkungan mu Yang pertama adalah kamu harus selalu hormat kepada anggota keluarga Tidak hanya kepada anggota keluarga mu di sekolah Tidak hanya kepada guru Kamu juga harus hormat kepada misalnya cleaning service Tidak hanya kepada pasapam Tapi kan tidak mengajar itu Nah itu salah satu bentuk keadilan Hormatmu adil Tidak hanya kepada satu pihak Yang kedua, senang dengan buatan teman Berarti kamu menghargai karena temanmu Temanmu gambar bagus Tapi tidak langsung Karena kamu tidak suka Nah itu tidak menghargai Berarti kamu tidak bersikap adil Yang bagus kamu bilang jelek Terus kamu biar Baik kepada semua teman Walaupun itu tidak teman sekelasmu Kamu juga harus baik-baik kepada semuanya Berarti kamu juga sudah bersikap adil Perilaku adil yang keempat adalah Ingin selalu maju bersama temanmu Misalnya temanmu gak bisa Oh kamu ajari Betul sebaya Kamu ajari oh ini loh seperti ini Kamu ingin temanmu juga maju seperti kamu Ingin temanmu bisa seperti kamu Berarti kamu sudah bersikap adil Yang terakhir Mau menolong semua teman Temanmu gak hanya yang kamu suka Yang kamu tolong Tapi walaupun kamu gak kenal Walaupun beda kelas Misalnya ada yang pinjam sesuatu Kalau memang kamu mau bersikap adil PPKN KAD 3.1 Yaitu soal Nomor 1 sampai 5 Kerjakan dengan menggunakan tegak Pisanmu yang lati Setelahnya Tidak perlu melaporkan ke PAU masing-masing Demikian pelajaran Ustazah kali ini Jika kalian belum paham Bisa menghubungi PA Atau Ustazah siap membantukan kalian Semoga video kali ini bermanfaat Ustazah minta maaf kalau ada salah Astagfirullahaladzim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih